Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama rimba tani disini saat ini saya akan melakukan mencabutan benih padi serta menanamnya karena hanya sedikit saya cabuti dengan istri saya ini punya keluarga saya ini keluarga tua tidak pakai jaring biasa saya yang ini sedikit karena atasnya ini cabai kemudian kacang tanah segala macam saya tanam nah itu istri saya yang nanam ini benih saya menggunakan jaring cabutnya mudah sekali tinggal diangkat tinggal diangkat ambil terus diikat kalau tidak menggunakan jaring ini ini sulit ini sulit tanyanya tanyanya yang menempel ku banyak sekali ini bersih ini akarnya banyak bersih ringan ini nanti langsung diikat seperti itu ini akan menggunakan jaring begini ya teman-teman diangkat langsung diambil diambil tidak ada yang dipotong utuh utuh dan akarnya sebanyak tanyanya disih nanti di tali diikat dengan ini jangan lupa di subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis bagaimana cara membuat jaring ini di video saya yang dulu sudah ada saya membuat jarak tanam padik ini sekitar 25 25 cm ini dibuat jalan dulu nah segini ya teman-teman satu jengkal tambah 5 cm 25 cm ini benih padi 32 nah itu istri saya sedang tanam sendirian kasian dia panas-panas nah sudah hampir separuh ya teman-teman saya mau pulang sudah siang sudah panas banget ini karena saya bukan asli orang sini saya tetangga desa ini nah kebanyakan orang sini itu yang nanam itu 5 sampai 10 cm jaraknya kalau buat nyempret atau mencabut rumput itu susah banget saya itu saya itu kalau nanam ya gini tapi gak ada yang ikut nanam gini karena katanya itu goyman lemai padahal kalau dihitung-hitung itu jarak segini itu biaya biaya pembelian bibit ya jadi berkurang biaya pencabutannya ya sudah berkurang dan kalau membuat bibit yang seperti tadi buat jaring itu bandingannya itu 1 banding 10 orang yang satu itu pencabutan tidak menggunakan jaring kalau menggunakan jaring itu salah ya teman-teman kalau 10 orang itu yang gak pakai jaring itu tapi kalau yang satu orang itu yang pakai jaring sangat mudah sekali dan ngirit biaya pencabutan di sini kalau mencabut padi itu benih padi itu banyak sekali orangnya tapi kalau saya itu ya cukup saya dengan istri saya itu ini selain saya merawat padi ini juga saya merawat cabil di atas itu yang yang kemarin saya tanami bentar lagi saya akan mencabut tidak tahu pacang tanah entah mau tanami apa itu nanti kalau ada waktu ya cabil lagi sekian dulu ya teman-teman terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih